Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Home Channel Hari ini kesempatan kita untuk mereview barang online Yaitu rem hidrolik sepeda Ini pengirimnya guppybike Kalau Anda berminat silahkan Tapi saya bukan iklan ini Cuma informasi saja Makanya saya ingin mengecek sampai sejauh mana Barang ini sesuai dengan ekspektasi Yang saya lihat di online Dan tentunya memberikan informasi pada teman-teman Bagi yang ingin mengaklir sepeda Terutama di bagian remnya Barang ini bisa menjadi alternatif pilihan Anda Langsung saja Ada bubble wrapnya Sehingga aman selama perjalanan Oke Sekarang Saya akan memberikan Lebih spesifik informasi Mengenai Tektro Auriga ini Sehingga Anda yang beli bisa langsung Membelinya di online Oke sekarang kita mulai dari rem Jepan Seperti ini ya Oke Saat pengiriman Itu Ram hidrolik Tektro ini Auriga Ini sudah Sudah dilengkapi dengan Oli mineral di dalamnya Jadi langsung pasang Oke Saya Review mulai dari Handle nya ini Lever nya ini Lever ya Ini lever nya ini Bahannya dari materialnya Dari Almonium Termasuk ini Almonium juga Ini juga Untuk Exerpoir Penampungan olinya Juga dari Almonium Nah kemudian Ini model belah Di setangnya Untuk Memasangnya Lebih mudah Boutnya Bout L Allen Seginam Kemudian Untuk lever nya Kita bisa adjust Ininya Jarak Tarikannya Ini yang paling maksimal Jauhnya Dari setang Jadi kalau ini Diputer Kunci L nya Bisa lebih dekat lagi Disini Nah seperti itu Oke Ini Reserpoir ini Sama ini Bisa diatur Bisa Jadi Ini adjustable Ini bisa dinaik Berdirikan Ini Reserpoir nya Ini Yaitu dari Sininya Ini ada Penguncinya Ada kunci Bintang Kalau ini Kunci bintang Ini menjepit Reserpoir nya Ini Ini kalau dikendori Nanti bisa Diputer Sehingga Rem ini Handle nya ini Bisa dipasang Di sebelah sini Sebelah kanan Atau Nanti Dipasang Sebelah kiri Terserah Anda Mau terbiasa Yang dimana Ini bisa diputer Soalnya Ini bisa diputer Pasang disini Atau Disini Mantap kan Itu saya yang suka Dari Tekro Auriga ini Oke Lever Sudah Kemudian Ini Untuk Bleeding nya Untuk mengeluarkan Atau mengisi Oli Boutnya Disini Oke Kemudian Saya ukur Panjang kabel nya Ini Panjang kabel nya Ini Berapa Saya ukur Sekitar 84 84 cm Kemudian Kita Beralih ke Kaliper nya Ya Ada Brick pad nya Ini ada Dua piston Kanan kiri Jadi Dia ngebit bareng Kalau Dilepas Dia ngelepas bareng Seperti itu Ini Bahannya Almonium Ammonium Tempa Nah ini Untuk Ada Untuk Lubang Bleeding Ini Kemudian Jarak Lubang Bout nya Sekitar 7,5 Center Ke center 7,5 cm Nah Kemudian Ini Ini Sekedar Informasi Dari Website nya Tektro Ini Brick pad nya Ini Brick pad nya Ini Aslinya Bawaannya Ini Kodenya A10.11 Itu Material nya Keramik Nah Kalau nanti Mau beli Sebagai pengganti Di Online Atau Di toko Pasaran Itu Ada Dua Satu Satu Pair nya E 10.11 Itu Material nya Organic Organic Compound Campuran Organic Nah Yang Standar Itu Yang lebih Baik Maksudnya Itu Kodenya P20.11 Jadi Nanti Ada Dua Di Online Itu Kalau P20.11 Itu Material nya Sesuai Dengan Material Awalnya Brick Ini Jadi Sama Sama Keramik Jadi Kemungkinan Lebih Kuatan Lama Dan Cepitannya Lebih Kenceng Juga Buang Panasnya Karena Keramik Buang Panasnya Lebih Cepat P20.11 Itu Kemungkinan Lebih Mahal Daripada E 10.11 Yang Organic Seperti Itu Ini Di Kaliber Ini Ada Kodenya 100 713 Hanya Itu Informasi Untuk Brick Set Depan Kemudian Kita Berlanjut Untuk Yang Belakang Yang Belakang Sama Hampir Sama Sama Ininya Sama Ininya Bisa Diputer Reservoir Oil nya Sehingga Anda Bisa Memilih Mau Dipasang Di Kanan Handle Kanan Atau Handle Kiri Itu Pilihan Anda Nah Saya Nggak Membahas Lagi Untuk Yang Leper Karena Sama Kemudian Saya Akan Membahas Ini Untuk Informasikan Ini mode Kaliber Belakang Dilengkapi Adaptor Adaptor F180 R160 Ini R160 Ini Buat Rotor R160 Dan Juga F180 Untuk Buat Rotor F180 Jadi Bisa Bisa Dua Ini Dikasih Adaptor Untuk Buat Rotor Kemudian Sama Untuk Yang Belakang Caliber Sama Selain Adaptor Ini Bedanya Ini Bisa Juga Adaptor Nanti Dipasang Di Depan Nanti Kita Berikan Videonya Bagaimana Memasang Tektro Auriga Ini Saya Hanya Kasih Info Aja Nanti Ini Panjang Kabel Dari Sini Ya 148 cm Nah Jadi Bagi Anda Yang ingin Mengganti Rem Mekanik Yang Model Kabel Menjadi Rem Hidrolik Informasi Ini Bisa Membantu Anda Dengan Diukur Dulu Panjang Kabel 148 cm Nah Kalau Ini Itu Cocok Buat Langsung Pasangnya Buat Di MTB Sepeda Gunung Jadi Tidak Usah Nanti Motong lagi Kepanjangan Karena Yang Depan Sama Yang Belakang Mudah Sesuai Dengan MTB Nah Makanya Untuk Anda Cek dulu Panjangnya Berapa Biar Nanti Tidak Motong Walaupun Motong Juga Gampang Oke Semoga Menginspirasi Anda Tonton Terus Channel Kami Yang Berisi Hobi Sama Pekerjaan Kami Usaha Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh